Terima kasih atas waktu Jadi satu keberhormatan Tuhan Kami bisa Menjadi darah sumber Di acara Perpunensi dan Festival Indonesian Culinarian Jadi Saya merasakan Atmosfer yang luar biasa Dari pertemuan Dari malam sampai hari ini Terutama Dari guru saya Selamat di Ibu Profesor Selamat berhormat Ibu Beliau adalah inspirasi Jadi kita yang Masih muda Menjadi Contoh bagaimana beliau Fully dedicated Dan sepanjang Hidup beliau Yang mungkin usia Menjadi malam Waktunya beliau Untuk berserah Tapi Semana yang luar biasa Mencurahkan Segera hati Pikiran Dan jiwa Untuk Kemajuan Dan kejayaan Dan kejayaan Beliau Dan kejayaan Di kalbi Kepus yang luar biasa Dari ibu Umum Yang terjadi Kita Selanjutnya Saya juga Jadi ibu Profesor Yang di amat Harma Yang luar biasa Selamat Dan ibu Lingkaya Jadi saya Dibunikan Jadi Ini adalah Satu korup Yang luar biasa Yang Kami sendiri Sebagai Leperatu Industri Sangat Mendukung Yang Hasil Atau Leperatu Dari Acara Konferensi Dan Presimal Kudah ini Semoga Setelah acara ini Kita Tutup nanti Ada Asihnya Apa Dengan Menangkut Kudah 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 Baik Kudah Saya Mulai Sedikit Mengenai Apa yang Saya Sampaikan Pada Siap Hari Jadi Saya Memangkan Materi Mengenai Tantangan Dan Prospek Pengasaran Dulu Siap Saji Indonesia Terutama Soto Ya Kalau Mungkin Kita Akan Meng-highlight Setelah Nasi Goreng Dari Rendah Berikutnya Kudah Indonesia Yang Akan Kita Ambil Kedua Lekas Dunia Sebetul Sang Pribadi Sang Mendukung Kenapa Ya Mungkin Ada Berapa Hal Yang Mata Belak Lagi Mungkin Sebetulnya Jadi Mungkin Sekilas Kami Akan Share Apa Yang Selama Ini SIP Atau Sumber Dikana Dimana Kami Selama Satu Powder Jadi Kami Adalah Produk Seri Good Ingredient Dimana Jalan Kami Produksi Lompak-lompak As Indonesia Buku-buku As Indonesia Yang Kami Produksikan Dan Kami Supply Ilusi-ilusi Makanan Baik Mokal Mokal Untuk Export Salah Satu Ataupun Beberapa Negara Yang Tujuan Export Kami Ada 13 Negara Yang Saat Ini Menjadi Tujuan Export Kami Jadi Negara Tujuan Negara Adalah Satu Produksen Makanan Dimana Mereka Akan Memproduksikan Produk-produk Di Negara Tersebut Negara dari Asia Selatan di Pakistan, kemudian dunia yang ada, dari Thailand, dari sekitar kelimitan, Korea dan Jakarta Negeri, Cepang. Jadi ini negara-negara tujuan ekspor, jadi seperti gimana? Selanjutnya, lekar. Sudah, ini kalau mungkin lebih sekalian, ini sudut khas dari Jogja ya. Sudut Ayam, jadi mungkin dari presentasi dari Ibu Mordi tadi. Sudut Ayam masih menjadi favorit di Indonesia. Inilah satu sudut yang terkena di Jogja kata ya. Jadi kalau saya ke Jogja, kalau ada di Pembatus, saya selalu menyempatkan puliner di Soto ini. Kenapa Soto? Saya sudah berada dengan Ibu Mordiati, Ibu Maya, dan Kaya Maya. Soto adalah satu komunikasi Indonesia yang sudah bisa diterima di kawasan Timur Tengah ataupun Middle East. Ada sejarah ya, mungkin di selanjutnya bisa saya ditampilkan. Jadi, sebenarnya, itu dimulai pada tahun 1980. Di sini ada asalnya yang saya pasir di Google. Beliau pentinggi hidup pun tak mungkin ingat awal tahun 1990. Indomie mengekspor ke timur terhadap seluruh kita. Dan, apabila puji Tuhan kalau kita akan ingin menjadi kemarin lidah sampai di negara Amerika. Beliau, Pak, seribu tahun sudah ke senior. Jadi, itu mungkin bisa mengalami ya, Pak. Cuma, pada waktu itu ada sikit-sikit lakar pasal, ya Pak. Karena kita praktik saja mau beri nama, Pak. Jadi, soto yang ada di Indomie Soto, karena kita ingin lebih bergerakan atau bisa diperima. Soto ini namanya, biar lebih bisa menjual, kalau kita ketip. Itu diganti karena maksudnya juga bersuh. Nah, ini sebenarnya masanya bisa menceritakan. Kita nggak cukup pilih. Nama potentifikasi ini kita tampilkan. Kita perlu pilih seperti di Thailand. Yang mereka cukup pilih di dalam apa. Tunggu yang apapun pakai. Meskipun dihitungan kita itu namanya sedikit lesit, ya. Tunggu yang itu apa? Kita mau dapat tahu apa-apa yang sudah itu. Kita nggak cukup pilih. Tunggu yang apapun soto itu. Dan, ya sampai sekarang, produk soto ini ya lebih dikenal apapunnya, kita akan cukup pesuh. Sampai di negara-negara. Dan, Amerika. Ini sebenarnya ya, setelah ada yang sayang sekali. Mungkin dalam laporan ini, laporan ini, kita jangan, 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 selanjutnya, itu juga berkomunikasi negara sekitar Iran, Suriah, dan sebagainya tapi mungkin rasa-rasa seperti yang lain seperti Ayokta, Wanak, dan lain-lain tapi, suatu adalah satu representasi budakas Indonesia yang bisa diterima di kawasan Timotara selanjutnya ya ini saya sedikit share ya bagaimana kita harus punya percaya yang lebih sebelum surya mengolongi orang saudara yang kita becah belakang selama ini sepanjang tahun 2019 kami berkesempatan untuk menjengol karena budak-budak akan dipasarkan akan dipasarkan di perkenaan Suriah saya cukup surprise seperti itu ya ternyata dari anak-anak sampai universitas senior mereka sangat mengenal bubuk-buk khas Indonesia seperti Soto Soto tidak apa-apa ya seperti itu tapi seperti itu rasa Soto Indonesia di mana tadi disebutkan oleh Profesor Soto di yakin ada seringnya kemudian ada bunyinya bawang merah bawang putih kemudian ada bawang landa dan spisys ataupun kompos yang lain yang kasih Indonesia yang mereka tidak bisa dapatkan berbeda sebenarnya ini adalah satu keunggungan kompetisi kita kita bisa komponankan kompetisi itu tanpa mereka ada pelawanan kenapa bulu-bulu khas ataupun rokes price itu tidak akan di negara-negara tersebut dan inilah untuk keunggulan ini yang harus bisa teramat akan terlambat positif mungkin kita akan kalau kompetisi dengan rasa-rasa keco video mungkin negara-negara Eropa mereka lebih tapi negara seperti soto ataupun ada kari ataupun maksa itu adalah satu bulunya yang kasih Indonesia di mana mungkin kandungan lepak dan berbelah itu tumbuh sempur di wilayah negara kita kandungan lepak kandungan mereka mengenai prospek karena salah satu bulu besar dari bulu ini adalah menurut bahwa seluruh dalam hal ini dan bulan Indonesia ter terutas dunia apa sih moda yang bisa kita punya untuk membawa moda-moda kita itu moda tas dunia satu tadi sudah saya jelaskan bahwa soto sudah dikenal terutama di kawasan Middle East kemudian di aplikasi sejak 30 tahun yang lalu ini adalah satu modal utama bagaimana satu laku bisnis dengan seorang diri bisa membawa ke udara Indonesia apalagi kita punya panjang apapun satan kita bisa saling berusaha di bergalingan tangan yang memujudkan semua yang kita ketentas dunia saya rasa saya cukup optimis dan kami akan mendukung 100% untuk terwujudnya satu perumum modernikasi ini dimana tujuan utama adalah dari mereka adalah membawa sosok ketentas dunia kemudian terus berikutnya di era digital ini sudah tidak ada batasan mengenai komunikasi dan informasi dengan adanya era global segini proses marketing proses branding itu sudah melakuin dari segala negara sehingga sebagai contoh kemarin sebabkan tahu ya bagaimana digital video dari kepentingan yang yang luar biasa ini contoh sukses itu bisa kita pakai untuk branding budak-budak Indonesia dimana mungkin dengan kita branding atau pembelian promosi di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita brand budak-budak kita akan lebih dikenal jadi kita bawa soto atau budak-budak Indonesia tidak hanya belaga di kompetisi Liga PRSI ya tapi kita bawa budak-budak kita terutama soto kebetulan Liga CPI Uni Iromai atau negara-negara aplikasi berdaya lain jadi kita bisa membuat budak-budak kita bisa berlangga atau bisa berkanding dan berkompetisi di Liga-Liga CPI dunia selanjutnya ada kecundungan budak-budak budak-budak dimana keinginan sebagai warga dunia untuk mencoba budak-budak dan berbagai macam budak dunia jadi salah satu kelebihan kelebihan budak-budak kita adalah rasa kita kemultis bedah dengan negara-negara 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 Western food mereka lebih lebih kalau kita bicara lebih ampar lebih lebih tidak 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 kalau kita kita ada 15 yang kita dan itu bisa sampai 20 30 yang kita mempunyai yang spesifik dan mungkin warga dunia yang kenal produk kita dan itu mungkin edukasi bisa jadi anak-anak anak-anak yang mereka kenal dengan masyarakat Indonesia dimana itu memberi penyakit rasai biarkan anak-anak bisa menjadi agent dari puliner di negara-negara itu juga sebagai kata-kata kata-kata keberasaan indubud menghidumisotokan di negara Saudi jadi kita membantu kemudian anak-anak dari duanya akhirnya sekarang ada puluhan kata-kata yang ada di kawasan Timur Tahasalan salah satu prospek yang kita bisa catatkan untuk perubahan Indonesia di dunia adalah berbagai macam aplikasi yang bisa kita merupakan dari produk-produk Indonesia seperti Soto Soto kita bisa aplikasi untuk produk-produk seperti instan kemudian steak makanan siap saji itu itu dan ini menjadi satu faktor pendolong untuk lebih dikenalnya untuk puluhan Indonesia di dunia kemudian tahun-tahun kita menjadi global ada yang harus dipenuhi biasanya kalau ekspor itu mengharapkan agar jatifikasi negara-negara ekspor itu mempunyai regulasi mengenai food safety dan mungkin pelaku industri atau penghormung pulindu itu bisa menjadi tubatan atau hak bagaimana kita bisa tahu kemudian bisa mengejumatkan apa yang menjadi food safety standar negara-negara itu sehingga itu akan menjadi bekal kita untuk bisa terjun di negara-negara ekspor berikutnya adalah bagaimana mengumumkan prometrial sifat prometrial untuk pernambahan Indonesia itu adalah perisial atau mudah rusak ada satu peribahan khusus dimana mungkin program pembinaan yang terus-terus sampai rangkaian paling dulu dari perbankan ini kita pastikan bisa menjauhi kuantan dan safety dari konduk yang kita uang itu bisa mulai persahabatan yang sudah ditetapkan kemudian rangkaian berikutnya adalah adanya yang logisik cross atau dialogisik dari saat perhargaan dari saat pasangan sampai ke unit processing sampai kemudian sampai ke tujuan ekspor kita masih masih terlalu high cost untuk beli-beli cost jadi karena logisik yang masih tinggi ini akan menurunkan daya saib mungkin pelajar karena kali ini pemerintah untuk bisa support para pelaku industri untuk bersupport sehingga akan bisa berkompetisi secara price and affordable dalam persaingan bisnis global jadi dua kali ini yang harus kita perhatikan untuk bekas di dunia global demikian mungkin presentasi kami